Sadaqallahul Azim Maha benar Allah dengan segala firmannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Defikistan Purnama Yang telah membacakan Quran Suratul Ariam Ayat 94 sampai dengan 98 Semoga menambah keimanan kita semua yang mendengarkannya Baik Bapak Ibu, Jamaah Gerakan Subuh mengaji Aisyah Dan pemirsa timpimu dimanapun Anda berada Tema yang diangkat hari ini adalah Merupakan series Bab Adabul Mar'ah Fil Islam Setelah sebelumnya membahas wanita dan jihad Wanita dan politik Islam Dan Sabtu 27 Agustus 2002 kemarin Telah dibahas wanita dan pergaulan Untuk hari ini akan dilanjutkan kembali kajian tersebut Bapak Ustaz Jatisarwo EDMA Beliau merupakan pengisi tetap Gerakan Subuh mengaji Dan beliau adalah mudir pesantren Tahasus Muhammadiyah Darussalam Karawang Seperti biasa Ustaz Ada 30 menit untuk pemaparan Dan nanti kita akan lanjut Buka forum tanya jawab bagi Bapak dan Ibu Yang akan memberikan pertanyaan Boleh dari sekarang ditulis di kolom chat Atau nanti ketika dibuka forum Tanya jawab Melakukan raisen Untuk mengefektifkan waktu Kami silakan Pak Ustaz untuk memaparkan materinya Ya terima kasih Atas perkaraan waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din Wa salatu wa salamu ala nabiyina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'dun Di pagi hari yang penuh rahmat, ni'mat, dan berkah ini Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih melimpahkan rahmat, ni'matnya Ni'mat kesehatan jasmani dan rohani Sehingga kita semua dapat bersama-sama menuntut ilmu Di majelis ilmu gerakan subuh mengaji ini Semoga kita semua yang menyaksikan kajian ilmu ini Dan yang mendengarnya Akan menjadi salah satu penghuni surga kelak Amin, amin ya Allah, ya Rabbalah, amin Hadirin gerakan subuh mengaji Dan pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia Kali ini adalah lanjutan dari pertemuan Atau kajian sebelumnya Saat hari Sabtu pagi yang lalu Atau pekan yang lalu Saya telah menyampaikan tentang Wanita dan pergaulan Sampai kepada Poin pertama Kewajiban istri terhadap suami Kemarin sudah saya sampaikan Sampai selesai Kali ini Saya ingin menyampaikan lanjutannya Poin kedua Kewajiban wanita terhadap putra putrinya Ini sangat penting Kewajiban wanita terhadap putra putrinya Baiklah kita langsung masuk ke intinya Slide ketiga Bismillahirrahmanirrahim Seorang muslimah yang telah menikah Dan telah dikaruniai anak Khususnya yang telah menjadi ibu rumah tangga Selain dari kewajiban Kewajiban yang telah dikemukakan Pada kajian edisi pertama sebelumnya Memikul pula Suatu kewajiban utama dalam pergaulan Sehari-hari terhadap anaknya Pergaulan seorang ibu dengan anak-anaknya Menurut para ahli Di bidang pendidikan dan kejiwaan adalah Harus berlandaskan Untuk mendidik dengan sifat kasih sayang Itu Jadi Mendidiknya seorang ibu kepada anaknya itu Harus berlandaskan dengan sifat kasih sayang Jangan selain itu Jangan sampai Mendidik anak dengan Perasaan jengkel Perasaan gondok Perasaan marah Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan mudorot Bagi anak kita Jangan sampai Jangan sampai kalau kita membimbing Mendidik Mengayomi Mengasuh anak kita Dengan emosi Maka bisa-bisa anak itu menjadi Lampiasan emosi Dalam hal ini Dikemukakan beberapa dalil-dalil Yang berasaskan hukum Islam Sebagai pedoman pelaksanaan Bagi para orang tua Terutama bagi para ibu Yang diberikan amanah Ya'ani anak-anak oleh Allah SWT Dalam bergaul dengan anak-anaknya Yaitu Selat keempat Ya'ani hadis Dari Abu Hurairah An Abi Hurairah Taradiyallahu anhu Kola Nah ini Mohon maaf ini Ketikannya ini Jadi kacau ini Seharusnya kola Ini dipisah Kola Kola Nabiya S.A.W Kullu mauludin Yuladu alal fitrati Fa'abawahu Yuhawwidanihi Auyu nasirani Auyu majisani Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Nabi S.A.W Bersabda Setiap anak Dilahirkan dalam keadaan fitrah Kemudian Kedua orang tuanya lah Yang akan menjadikan Anak itu menjadi Yahudi Nasrani Atau Majusi Hadirin Gerakan Subuh mengaji Dan pemirsa TV Muhammadiyah Yang berbahagia Ketika seorang Anak itu Lahir Maka Anak itu Akan mengikuti Bagaimana Didikan Orang tuanya Ketika orang tuanya Mendidik Anaknya Dengan Didikan Islam Dengan konsep Pendidikan Islam Maka Sang anak pun Nanti Kelak Akan menjadi Orang Islam Akan menjadi Muslim Yang sejati Muslimah Yang sejati Namun Kalau kita Mendidik Anak kita Dengan didikan Dunia Dengan mengikuti Trend-trend Saat ini Ya Anak kita Kita Apa Mohon maaf Kita rekam Kita rekam Terus kita upload Videonya ke Youtube Ya Biar kita dapat uang Itu ya Jadi kita Tujuannya Komersil Ya Tentunya nanti Yang akan kita dapatkan Ya anak kita Akan menjadi artis saja Ya artis secara Komersil Yang ada Di Youtube Ya Jaman sekarang kan banyak Anak-anak Senyum aja Di videoin Di upload Di Youtube Di Facebook Di Twitter Di Instagram Anak nangis Videoin Ya Nauzubillah Ya seharusnya Itu adalah Aib keluarga Ya Persoalan keluarga Yang tidak perlu Kita expose Ke dunia Umum Atau Ke halaya Umum Next Kemudian ada Sebuah hadis Yang berbunyi Aljanatu tahta Akedamil Umhat Surga itu Di bawah Telapak kaki ibu Ini Saya terangkan Ya Hadis ini Secara Redaksional Maupun Matan Maupun Secara Sanat Hadis ini Memang Bermasalah Al-Imam Al-Hafid Ibnu Adi Di dalam kitabnya Al-Kamil Fitdu'afai Ar-Rijal Beliau berkata Hadis ini Adalah Hadis Mungkar Ya Al-Jannatu tahta Akedamil Umhat Itu hadis Mungkar Begitu pula Al-Imam Al-Munawi Dan ulama-ulama lainnya Juga berpendapat Hadis ini Adalah hadis Yang Yang Mungkar Jadi Padahal Hadis ini Sangat populer Di kalangan kita Di kalangan Umat Umat Islam Tapi ternyata Hadis ini Adalah hadis Yang Mungkar Lalu bagaimana Hadis ini Bisa Menjadi Sohe Tentunya Hadis ini Menjadi Sohe Ketika Dikuatkan Dengan Hadis Yang lain Misalnya Ada hadis Sohe Riwayat An-Nasai Ini ada Di slide selanjutnya Yang kemudian Menguatkan Tentang Hadis ini Nah ini Hadis ini Yang menguatkan Hadis sebelumnya Jadi Hadis ini Secara Redaksional Secara Makna Maaf Secara Makna Menguatkan Hadis yang Kedua Sehingga Yang tadinya Maaf Maudu Atau Palsu Hadis yang Al-Jannatu Al-Jannatu Tahta Akedamil Umahat Yang tadinya Palsu Ya Karena Dia Secara Sanat Dan matannya Jatuh Ya Karena Mungkar Perawinya Khususnya Ketika Ada hadis Yang ketiga Tadi Maka Tentunya Hadis Ini Menjadi Diterima Hadis Ini Menjadi Diterima Makanya Kemudian Al-Imam Al-Qudu'i Dan Al-Khafid Al-Khotib Al-Baghdadi Meriwayatkan Dari sahabat Anas bin Malik Secara Marfu Kemudian Imam Al-Hakim Juga meriwayatkan Dalam kitab Al-Mustadruqnya Dan Disohihkan Oleh Al-Imam Al-Hakim Sendiri Kemudian Disetujui Oleh Al-Imam Al-Khafid Al-Zahabi Namun Asal mulanya Hadis ini adalah Hadis palsu Namun Kemudian Atas Penguat-penguat Yang lainnya Hadis-hadis yang lainnya Yang menguatkan Baik Secara Sanat Maupun Matan Maupun Makna Maka Kemudian Hadis ini Menjadi Marfu Kepada Nabi Kemudian Derajatnya Menjadi Soheh Lanjut Slide ke Selanjutnya Nah Ini Ada Hadis yang Soheh Kembali Kembali Maaf Kembali Dari Muawiyah Bin Jahimah Assalami Bahwasannya Jahimah Pernah Pernah Datang Kepada Nabi Seraya Berkata Wahai Rasulullah Aku ingin Berperang Sementara Aku datang Untuk Meminta Petunjukmu Beliau Pun bertanya Apakah Engkau Masih Memiliki Ibu Yang Menjawab Beliau Bersabda Jagalah Dia Karena Surga Itu Di bawah Kedua Kakinya Ini Hadis Yang menguatkan Hadis Yang Mauduk Sebelumnya Hadis Ini Dinilai Sebagai Sebagian Hadis 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 Ini Diruatkan Oleh Imam An-Nasai Nomor Hadis 3053 Atau 3104 Disini Secara Maknawi Ada Kata-kata Surga Itu Di bawah Kedua Kakinya Berarti Di bawah Kedua Kaki Ibu Menguatkan Hadis Yang Sebelum Lanjut Setiap Amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Harus Senantiasa Dijaga Dan Ditunaikan Sedemikian Rupa Sesuai Dengan Keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurut Ajaran Islam Sebagai Suatu Kewajiban Yang Penuh Tanggung Jawab Oleh Kedua Orang Tua Yakni Ibu Dan Bapak Meskipun Kewibawaan Dalam Keluarga Terletak Pada Seorang Ayah Sebagai Pemimpin Keluarga Akan Tetapi Jelas Dan Tegas Bahwasannya Berdasarkan Ketiga Dalil Di atas Maka Dalam Pergaulan Dan Pendidikan Sehari-hari Kepada Anak-anak Maka Sang Ibulah Yang Benar-benar Lebih Bertanggung Jawab Terhadap Pendidikan Anak-anak Nah Jelas Sekali Ini Keputusan Terjih Muhammadiyah Yang Sudah Ditanfiskan Yang Sudah Dipublikasikan Kehalaya Umum Jadi Disini Ternyata Diterangkan Tugas Utama Untuk Mendidik Anak Itu Adalah Tugas Seorang Ibu Itu Adalah Kewajibannya Seorang Ibu Tentunya Seorang Ibu Juga Membutuhkan Bantuan Suaminya Oleh karena Itu Memang Antara Suami Dan Istri Harus Saling-saling Berkerja Sama Untuk Bersama-sama Mendidik Mengasuh Dan Membesarkan Anaknya Sehingga Bisa Menjadi Anak Yang Soleh Dan Solehah Dalam Pergaulan Sehari-hari Setiap Anak Diharapkan Dan Diusahakan Dapat Merasakan Cinta Dan Kasih Sayang Ibu Bapaknya Akan Tetapi Harus Dijaga Benar Jangan Sampai Menjurus Kepada Sifat Memanjakan Jika Anak Telah Lebih Dari Seorang Dalam Segala Hal Maaf Bentar Ya Ini Low Batering Akan Tetapi Harus Dijaga Dengan Benar Jangan Sampai Menjurus Kepada Sifat Memanjakan Jika Jika Anak Telah Lebih Dari Seorang Dalam Segala Hal Dan Keperluannya Supaya Orang Tuanya Bersikap Adil Sehingga Diantara Anak Anak Itu Tidak Ada Yang Merasa Lebih Disayangi Jadi Di Paragraf Ini Yang Menjadi Kata Kuncinya Itu Yang Pertama Jangan Sampai Memanjakan Anak Yang Kedua Ketika Kita Sudah Memiliki Anak Lebih Dari Satu Maka Kita Harus Bersikap Adil Itu Ini Memang PR Yang Sangat Berat Bagi Kita Seorang Ibu Maupun Orang Tua Maupun Ayah Kenapa Karena Terkadang Si Anak Ataupun Anak Kita Terkadang Ingin Dimanjakan Ingin Dimanjakan Ketika Kita Melihat Anak Kita Ingin Ini Tentu Kita Tidak Akan Tega Tidak Akan Tega Tidak Membelikan Sesuatu Tentu Karena Kita Berpikir Ini kan Darah Daging Saya Sendiri Anak Saya Sendiri Tentunya Kita Akan Punya Perasaan Tidak Akan Tega Begitu Pula Ketika Mau Bersikap Adil Kepada Anak Anak Kita Tentunya Kalau Kita Berpikir Misalnya Si kakak Dengan Si adik Tentunya Kalau Kita Mempersepsikan Adil Itu Sama Jumlahnya Sama Sama Banyaknya Misalnya Si kakak Dikasih Uang Saku 10.000 Lalu Si adik Juga Dikasih Uang Saku 10.000 Tentunya Kurang Proporsional Menurut saya Tentunya Adil yang dimaksud Juga harus Proporsional Tapi memang Kadangkala Orang tua Kadangkala Memiliki Sikap Pelekasi Kepada Anaknya Misalnya Anak Pertama Karena Ini Anak Yang Menjadi Tumpuan Harapan Orang tua Dia Lebih Diprioritaskan Oleh orang tuanya Makanya Ini PR Yang Sangat Berat Tidak Memanjakan Anak Dan Berbuat Adil Kepada Anak Anak Kita Tentunya Kalau kita Tidak Memanjakan Anak Insya Allah Di kemudian Hari Ketika Anak Kita Diberi Allah Ujian Maka Anak Kita Tidak Akan Mudah Jatuh Tidak Akan Mudah Patah Semangat Namun Ketika Kita Selalu Memanjakan Anak Kita Baik Ketika Saat Kecil Maupun Sudah Dewasa Maka Ketika Si Anak Ataupun Anak Kita Nanti Diuji Oleh Allah Dengan Sebuah Ujian Yang Berat Tentunya Anak Nanti Bisa Ngedrop Bisa Jatuh Makanya Memanjakan Anak Itu Diusahakan Untuk Dijauhi Untuk Tidak Dilakukan Next Hadirin Yang Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Dalam Pergaulan Anak Anak Antar Sesama Saudara Saudaranya Supaya Diusahakan Tercipta Suasana Rukun Dan Damai Dan Kebebasan Bergerak Dalam Bermain Bergaul Antar Sesamanya Dan Juga Dengan Kawan Kawan Tetangga Sudah Tentu Memerlukan Perhatian Dan Ketelitian Orang Tua Terutama Si Ibu Untuk Mengusahakan Supaya Pergaulan Mereka Itu Akan Membawa Jalinan Yang Akrab Dan Harmonis Sesuai Dengan Tingkat Usianya Nah Ini Jadi Kalau Biasanya Ada Kakak Kakak Ini Maksudnya Anak Anak Yang Pertama Kemudian Adek Anak Yang Kedua Itu Kan Biasanya Itu Kalau Lagi Main Itu Ya Sama Adiknya Ayo Kak Jalan Kak Itu Dinaikin Ya Tentunya Seperti Itu Ya Silahkan Bebas-bebas Saja Namun Tentunya Kita Juga Jangan Lepas Kontrol Jangan Sampai Kita Lupa Untuk Mengawasi Anak Kita Barangkali Si Kakak Mau Melakukan Sesuatu Yang Tidak Bagus Kita Bisa Mengawasi Dan Mengingatkan Atau Menegurnya Atau Barangkali Si Adik Juga Mau Melakukan Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Benar Kita Juga Bisa Mengingatkannya Jadi Kita Tidak Boleh Kemudian Serta Merta Lalai Terhadap Pengawasan Kepada Anak Ya Kalau Misalnya Lagi Main Kuda-kudaan Si Adik Dengan Si Kakak Ya Tentunya Khawatirnya Si Kakak Itu Jalannya Kenceng Nanti Membuat Adiknya Jatuh Dihawatirkan Nanti Kepala Si Adik Bisa Terkena Lantai Itu Bisa Bocor Makanya Tentunya Semua Itu Harus Dipikirkan Dengan Yang Matam Semua Itu Harus Diawasi Mata Kita Jangan Sampai Tidak Awas Untuk Mengawasi Anak Anak Kita Anak Anak Itu Dapat Diperumpamakan Dengan Tanah Liat Yang Akan Dibentuk Menjadi Sesuatu Yang Diinginkan Oleh Si Pembuatnya Untuk Itu Maka Pergaulan Dan Kehidupan Si Anak Anak Itu Dalam Rumahnya Merupakan Sekolah Pertama Maka Tentu Ahlak Dan Budi Pekerti Yang Berlandeskan Kepada Konsep Kenabian Yang Perlu Dipupuk Dan Digalakkan Serta Dididik Dalam Segala Gerak Dan Aktifitas Pergaulan Mereka Sehari Hari Nah Ini Diterangkan Di dalam Konsep Ada Bulmar Afil Islam Keputusan Tarji Muhammadiyah Bahwasanya Ternyata Madrasah Pertama Atau Sekolah Pertama Bagi Si Anak Itu Adalah Di Rumah Bukan Di Sekolahan Bukan Di Musola Atau Di Tempat Biasa Mengajibkan Tapi Tempat Sekolah Yang Pertama Atau Madrasah Tul Ula Itu Adalah Di Rumah Siapa Si Ejen Si Pelakunya Yang Bisa Merubah Si Anak Yakni Ibunya Makanya Tentunya Seorang Anak Itu Akan Lebih Memiliki Kedekatan Kepada Si Ibu Karena Si Ibu Itu Adalah Madrasah Yang Pertama Yang Menjadi Rujukan Bagi Si Si Anak Seperti Itu Kemudian Dan Insyaallah Jika Orang Tuanya Terutama Gurunya Yang Pertama Yakni Ibunya Dapat Menerapkan Dan Melaksanakan Petunjuk Petunjuk Yang Dikemukakan Di Atas Sudah Tentu Anak 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 Akan Mengatakan Anak Ayam Pulang Kelesung Anak Itik Pulang Ke Air Dan Pinang Pulang Ketampuknya Jadi Istilahnya Itu Ya Anak Itu Enggak Akan Jauh Dari Orang Tuanya Karakter Karakter Seorang Anak Kepribadian Seorang Anak Itu Tidak Akan Jauh Dari Orang Tuanya Ketika Orang Tuanya Mohon Maaf Jarang Sholat Atau Tidak Pernah Sholat Tentunya Si Anak Pun Akan Jarang Sholat Dan Tidak Akan Sholat Ketika Orang Tua Ayahnya Atau Ibunya Suka Ngomong Kotor Suka Ngomong Maaf Binatang A Binatang B Awalnya Tentu Si anak Akan Terbawa Dengan Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Ibunya Akan Mengantakan A Akan Mengantakan B Pasti Ya Apalagi Orang Jawa Kata Kata Umpatannya Lebih Banyak Ada Yang A Ada Yang B Ada Yang Diawali D Dan Lebih Banyak Lagi Kata Kata Umpatannya Makanya Lisan Seorang Tua Lisannya Orang Tua Perlakunya Orang Tua Harus Dijaga Sedemikian Mungkin Ya Harus Dijaga Agar Ya Tidak Tidak Salah Memberi Contoh Jangan Sampai Anak Kita Mencontoh Dari Diri Kita Dari Sifat Kita Dari Perilaku Kita Dengan Contoh Yang Tidak Baik Ya Karena Nanti Apalagi Kalau Anak Kita Sudah Besar Kualitas Anak Kita Tentunya Tidak Akan Jauh Dari Orang Tuanya Lanjut Anjad Dih Anna Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Akal Ma Nahla Walidun Waladan Min Nahlin Afdhul Min Adab Hassanin Dari Kakeknya Yang Amr Bin Said Bin As Bahwa Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Suatu Pemberian Orang Tua Kepada Anaknya Yang Lebih Utama Daripada Adab Atau Ahlak Yang Baik Masya Allah Ternyata Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Jama'ah Gerakan Subuh Mengaji Dan Pemirsa TV Muhammadiyah Sekalian Pemberian Orang Tua Yang Paling Baik Yang Paling Berharga Itu Adalah Memberi Contoh Yang Baik Memberi Ahlak Yang Baik Memberi Adab Yang Baik Bukan Memberi Materi 100 Ribu 50 Ribu 10 Ribu 20 Ribu Bukan Memberi Makanan Daging Ikan Dan Sebagainya Memang Materi Dan Makanan Itu Sangat Penting Bagi Si Anak Memang Penting Namun Tentunya Yang Lebih Penting Dari Yang Penting Yang Lebih Utama Dari Yang Utama Tentunya Adalah Memberi Contoh Memberi Contoh Ahlak Yang Baik Memberi Contoh Adab Yang Baik Itu Adalah Yang Penting Dari Yang Penting Yang Lebih Utama Dari Yang Utama Hadis Riwayat Atur Muzi Pergaulan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Merupakan Landasan Utama Bagi Kehidupan Manusia Di Dalam Menempuh Cita-cita Hidup Sejahtera Dan Bahagia Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Kedudukan Rumah Tangga Menurut Ajaran Islam Adalah Rangkaian Dalam Penyusunan Kehidupan Masyarakat Dan Negara Rumah Tangga Pertinggi Mutu nilai Penghidupan Dan Kehidupan Masyarakat Yang berarti Pula dapat Memperkokoh Terbinanya Suatu negara Yang Adil Dan Makmur Serta Bahagia Sebagaimana dulu Istilah Dalam Muhammadiyah Kemudian Pada Muqtamar Selanjutnya Diperbaiki Menjadi Menciptakan Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya Hadirin Yang dirahmati Dan Diberkai Oleh Allah Lanjut B Pergaulan Dengan Masyarakat Lanjut Next slide Dalam Pergaulan Hidup Bermasyarakat Bagi Kaum Muslimin Oleh Agama Islam Telah Diatur Kewajiban Kewajiban Serta Tata Tertib Yang Lengkap Bahkan Diantaranya Merupakan Syariat Yang Harus Dilaksanakan Oleh Atau Antara Sesama Anggota Masyarakat Muslim Untuk Itu Berikut Ini Dinukilkan Beberapa Kalam Ilahi Dan Hadis Rasulullah S.A.W. Sebagai Landasan Mengenai Hubungan Pergaulan Untuk Suatu Masyarakat Muslim Next Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Audhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal Al-Mu'min Wal-Mu'min Wal-Mu'min Atu Ba'ad Um Auliyah Ba'ad Ya'amuruna Bilma'rufi Wa Yanhawuna Anil Munkar Wa Yukimuna Assalata Wayu'tuna Zakaat Wayu'tuna Zakaat Wayu'ti'una Allah Wa Rasulah Ula'ika Sayarhamuhum Allah Inna Allah Aziz Hakim Ya mohon maaf Suara saya Agak Serap Karena Dua hari yang lalu Sempet suara saya Hilang Tapi Alhamdulillah Saya sehat Cuma suaranya saja Yang hilang Dan orang-orang Yang beriman Laki-laki Dan perempuan Sebagian mereka Menjadi penolong Bagi sebagian Yang lain Mereka Menyuruh Berbuat Yang ma'ruf Dan mencegah Dari yang mungkar Melaksanakan Sholat Menunaikan Zakat Dan taat Kepada Allah Dan Rasulnya Mereka akan Diberi rahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh Allah Maha perkasa Lagi Maha bijaksana Quran Surat At-Tawbah Surat Kesembilan Ayat 71 Nah Ayat ini Adalah Dasar utama Dalam Pergaulan Dengan Masyarakat Jadi Dalam Bergaul Dengan Masyarakat Tentunya Kita Tidak Bisa Berlepas Diri Dari Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Karena Muhammadiyah Semboyanya Hingga Saat ini Adalah Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kita Tidak Hanya Cukup Dengan Da'wah Amar Ma'ruf Tapi Kita Juga Perlu Melakukan Nahi Nahi Mungkar Menyuruh Kepada Kebaikan Mencegah Dari Kemungkaran Tentunya Disesuaikan Dengan Kondisi Daerah Masing-masing Kalau Kita Tinggal Di Daerah Yang Wataknya Masyarakatnya Keras Tentunya Ketika Kita Mengingatkan Dari Kemungkaran Harus Dengan Cara Yang Bijak Mohon Ma'ap Jangan Sampai Ketika Misalnya Di lingkuan Kita Kita Mendapati Masyarakat Yang Lagi Pada Mabuk Minuman Keras Karena Disitu Masyarakatnya Mayoritas Berwata Keras Tentunya Kita Harus Tahu Kondisi Bahwasannya Orang Yang Mabuk Itu Lagi Hilang Akal Jangan Sampai Kita Mengingatkannya Dengan Cara Yang Tidak Baik Karena Yang Dapat Mudorot Seorang Yang Sedang Mabuk Kalau Kita Ingatkan Dengan Cara Yang Tidak Baik Maka Tentunya Botol Bisa Melayang Tangan Bisa Melayang Kaki Juga Bisa Menendang Nahi Mungkar Harus Dengan Cara Yang Bijak Tidak Bisa Serampangan Tidak Bisa Juga Sembarangan Mungkin Kalau Yang Mengingatkan Segerombolan FTI Yang Telah Dibubarkan Saat Yang Lalu Mungkin Orang-orang Pemabuk Itu Tidak Berani Karena Orang-orang FTI Itu Kan Badannya Tinggi Kekar Mereka Juga Punya Kelompok Masa Besar Juga Tapi Kalau Kita Cuma Sendirian Mengingatkan Itu Nanti Kita Akan Mendapatkan Motorot Yang Lebih Besar Sebenarnya Saya Tidak Dengan Melihat Kondisi FTI Itu Sebenarnya Saya Senang Senangnya Ketika Mereka Nahimungkar Melakukan Nahimungkar Diskotek Dipaksa Untuk Tutup Kemudian Tempat-tempat Yang menjual Miras Dipaksa Untuk Tutup Kemudian Tempat-tempat Yang Lainnya Yang Memang Menjuris Kepada Kemaksiatan Juga Dipaksa Untuk Tutup Ya Karena Kepolisian Kan Tidak Jalan Tugasnya Tidak Ditunaikan Secara Sempurna Sehingga FPI Pun Bergerak Saya Sangat Setuju Dalam Hal Ini Tentu Ada Sebagian Hal Lain Yang Memang Tidak Saya Setujui Di Organisasi Front Pembela Islam Lanjut Kemudian Allah Juga Berfirman Di dalam Quran Surat Al-Hujurat Surat Ke 49 Ayat 10 Sesungguhnya Orang-orang Mumin Itu Bersaudara Karena Itu Damaikanlah Antara Kedua Saudaramu Yang Berselisih Dan Bertakwalah Kepada Allah Agar Kamu Mendapat Rahmat Jadi Ketika Kita Melihat Saudara Kita Saling Berselisih Ketika Kita Melihat Kondisi Masyarakat Kita Saling Bertangkar Maka Tugas Warga Muhammadiyah Tugas Simpatisan Muhammadiyah Begitu Pula Tugas Para Pimpinan Muhammadiyah Hendaknya Mendamaikannya Tugas Kita Sebagai Juru Damai Itu Bagaimana Caranya Tentunya Kita Lihat Permasalahan Itu Persoalan Itu Apa Persoalannya Kemudian Kita Amati Kemudian Kita Tulis Langkah-langkah Apa yang Perlu kita Lakukan Untuk Untuk Melakukan Dan Mendamaikan Hal itu Tentunya Ketika kita Ingin Mendamaikan Saudara Kita Atau Masyarakat Kita Yang Sedang Konflik Tentunya Kita Tidak Boleh Berat Sebelah Itu Kuncinya Tidak Boleh Berat Sebelah Karena Kalau kita Berat Sebelah Tentunya Pihak A Atau Pihak B Tentunya Tidak Akan Bisa Menerimanya Lanjut Nah Ini Juga Tulisannya Keliru Lagi Seharusnya Dipisah Dari Sahabat Anas bin Malik Dari Nabi Dan Dari Husein Al-Mualim Berkata Telah Menceritakan Kepada Kami Kotadah Dari Anas Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Tidaklah Beriman Seorang Dari Kalian Sehingga Dia Mencintai Saudaranya Sebagaimana Dia Mencintai Dirinya Sendiri Masya Allah Ternyata Ketika Kita Hidup Bermasyarakat Ketika Kita Melihat Orang Lain Menggunakan Kacamata Kita Maka Kita Perlu Juga Melihat Diri Kita Juga Menggunakan Kata Kacamata Kita Ketika Kita Mau Memperlakukan Orang Lain Dengan Hal Yang Tidak Baik Maka Cobalah Untuk Berpikir Kira-kira Kalau Saya Melakukan Hal Yang Tidak Baik Itu Kepada Diri Saya Sendiri Kepada Keluarga Saya Sendiri Kira-kira Bagus Enggak Nah Kita Harus Dipikirkan Begitu Pula Ketika Kita Mau Menginfakkan Sesuatu Kepada Orang Yang Membutuhkan Delapan Asnab Yang tersebut Dalam Quran Surat At-Taba Tentunya Harus Memberikan Yang Terbaik Sebagaimana Kita Juga Memberikan Kepada Diri Kita Keluarga Kita Sesuatu Yang Terbaik Mohon Maaf Jangan Sampai Istilahnya Kita Berinfak Atau Wakaf Dalam Bentuk Pakaian Makanan Tapi Pakaiannya Pakaian Kawi Atau Pakaian Seken Bukan Pakaian Yang Baru Jangan Sampai Kita Memberikan Beras Beras Itu Beras Yang Buruk Yang Dioplos Beras Premium Dioplos Dengan Beras Raskin Misalnya Jangan Sampai Seperti Itu Tentunya Pemberian Harus Juga Dilakukan Yang Terbaik Mutafak Alayhi Lanjut Hadirin Gerakan Subuh Mengaji Dan Penirsa TV Muhammadiyah Yang Berbahagia Beliau Bersabda Orang Beriman Terhadap Orang Beriman Lainnya Bagikan Satu Bangunan Yang Satu Sama Lain Saling Menguatkan Dan Beliau Mendemonstrasikannya Dengan Cara Mengepalkan Jari Jemari Beliau Mutafak Alayhi Yakni Direwayat Direwayatkan Direwayatkan Dan Disepakati Oleh Imam Bukhari Dan Imam Al-Muslim Hadirin Yang Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Disini Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menerangkan Begitu Sangat Pentingnya Ya Sebuah Bangunan Rasulullah Menggambarkan Sebuah Bangunan Seandainya Kita Membangun Rumah Lalu Tidak Ada Satu Bata Atau Dua Bata Tiga Bata Empat Bata Maka Apa Jadinya Bisa Jadi Rumah Itu Di Kemudian Hari Akan Ambruk Maka Rasulullah Juga Memperumpamakan Persaudaraan Antara Muslim Yang Satu Dengan Muslim Yang Lain Mumin Yang Satu Dengan Mumin Yang Lain Itu Seperti Sebuah Bangunan Yang Pokok Yang Saling Menguatkan Jikalau Kita Selaku Warga Muhammadiyah Di Antara Kita Ada Kekurangan Ada Kelebihan Maka Kita Saling Melengkapi Yang Memiliki Kelebihan Menutupi Kekurangan Warga Muhammadiyah Yang Memiliki Kekurangan Terus Melakukan Perbaikan Diri Itu Ketika kita Ada Sebuah Konflik Ada Sebuah Persoalan Di dalam Internal Organisasi Kita Kita Tidak Boleh Kemudian Saling Menghujat Apalagi Sampai Ada Adu Jotos Jangan Yang Kita Kedepankan Adalah Saling Menutupi Kekurangan Masing-masing Saling Memperbaiki Diri Saling Mengingatkan Tidak Boleh Merasa Benar Sendiri Apalagi Menyalahkan Orang Lagi Ini Adalah Pesan Nabi Kepada Kita Wasiat Nabi Kepada Kita Agar Kita Saling Menguatkan Sesama Warga Muhammad Dia Harus Saling Bantu Membantu Menguatkan Kita Bersaudara Saudara Seiman Bahkan Sesuai Dengan Terahnya Para Nabi Kita Semuanya Bersumber Dari Kakek Yang Satu Uyud Yang Satu Nabi Adam Alaih Salam Tentunya Kita Semua Adalah Bersaudara Oleh Karena Itu Kita Tidak Perlu Saling Menyalahkan Kita Tidak Perlu Saling Membanggakan Diri Kita Kalau Kita Perlu Mensiarkan Ormas Kita Persyarikatan Kita Perlu Tujuannya Agar Ormas Ormas Lain Juga Bisa Mencontohnya Tapi Kita Tidak Perlu Membanggakan Diri Kita Pribadi Individu Kita Pribadi Yang Perlu Kita Siarkan Yang Perlu Kita Publikasikan Kepada Halayak Adalah Prestasi Prestasi Mohamadiyah Kita Organisasi Persyarikatan Kita Yang mana Alhamdulillah Di Di usia Di usia Yang Sudah Lebih Dari Satu Abad Ini Mohamadiyah Tidak Henti-hentinya Mengharumkan Bangsa Ini Bahkan Sekarang Alhamdulillah Sudah Kekancah Internasional Alhamdulillah Lanjut Hikmat Dan Kandungan Serta Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Ayat Dan Hadis Di Atas Dalam Hubungan Pergaulan Dengan Masyarakat Lainnya Sesuai Dengan Kelaziman Dan Kondisi Di Masa Kini Dirumuskan Dalam Tiga Bagian Yaitu Satu Pergaulan Dengan Tetangga Dua Pergaulan Bertamu Dan Menerima Tamu Tiga Pergaulan Dalam Bermasyarakat Lanjut Nah Ini Kira-kira Gambaran Umumnya Seperti Ini Jadi Pergaulan Dengan Tetangga Itu Misalnya Dengan Bersilatur Rahim Dengan Ketika Saling Berjumpa Berjabat Tangan Kemudian Mengucapkan Salam Ini Secara Garis Besar Saja Karena Sebenarnya Kalau Di dalam Buku Ini Di dalam Buku Ada Belmar Afil Islam Ini Konsep Pergaulan Dengan Tetangga Itu Sangat Banyak Kalau Saya Terangkan Satu Persatu Itu Tidak Akan Cukup Mungkin Sampai Siang pun Belum Selesai Karena Banyak Sekali Kajiannya Saya Terangkan Secara Umum Saja Kemudian Adab Dalam Bertamu Dan Menerima Tamu Itu Misalnya Kalau Disitu Dicontohkan Di gambar Ini Di gambar Yang Meme Yang Saya Taruh Di Slide Itu Sebelum Bertamu Hendaknya Mengetuk Pintu Itu ada Gambarnya Mengetuk Pintu Dulu Sekali Enggak Dibuka Ketuk Lagi Dua Kali Enggak Dibuka Ketuk Lagi Tiga Kali Enggak Dibuka Sebagaimana Ajaran Baginda Kita Rasulullah S.A.W. Di beberapa Hadis Soehir Wati Mambukhari Abu Daud Anas Sayy Ya Kita Pergi Saja Kalau Sudah Tiga Kali Ketukan Di Pintu Saudara Kita Yang Enggak Kita Kunjungi Tidak Ada Jawaban Tidak Ada Suara Tentunya Kita Cukup Meninggalkannya Kemudian Digambar Sebelahnya Ketika Bertemu Berjabatan Tangan Atau Bersalam-salaman Kemudian Ketika Digambar Yang ketiga Itu Yang ada Di tengah Yang ada Di tengah Ketika Kita Sedang Berada Di Ruang Tamu Saudara Kita Ketika Kita Diberi Hidangan Minuman Makanan Makanan Tentunya Kita Meminumnya Dan Memakannya Meskipun Kita Dalam Kondisi Puasa Tentunya Bukan Puasa Ramadan Puasa Sunnah Ketika Kita Sebagai Seorang Tamu Berpuasa Sunnah Lalu Kita Dihidangkan Oleh Si Tuan Rumah Dengan Hidangan Dengan Makanan Dan Minuman Tentunya Kita Menghormati Apa Yang telah Diberikan Oleh Si Tuan Rumah Kita Batalkan Saja Puasanya Kalau sudah Disodorkan Tiba-tiba Si tamu Mengeluarkan Makanan Minuman Kecuali Kalau Bulan Ramadhan Tentunya Si Tuan Rumah Pasti Paham Kalau Sedang Berpuasa Begitu Pula Ketika Kita Menjadi Seorang Tuan Rumah Kita Sedang Berpuasa Sunnah Lalu Ada Si tamu Saudara Kita Bertamu Ke rumah Kita Lalu Kemudian Kita Menyiapkan Makanan Kita Menyiapkan Minuman Untuk Saudara Kita Yang Sedang Bertamu Ketika si tamu Mengajak kita Untuk Makan Minum Dan Kita Sedang Berpuasa Sunnah Hendaknya Kita Membatalkan Puasa Kita Menerima Dan Menghargai Ajakan Si tamu Itu Banyak Sekali Diterangkan Habisnya Di dalam Kitab Adable Mufra Khususnya Karena Di dalam Mengenai Konteks Mengenai Adab Dan Sebagainya Itu Di dalam Kitab Ada Belmufra Karya Imam Al-Bukhari Disitu Diterangkan Secara Detail Bagaimana Etika Bertamu Bagaimana Etika Menerima Tamu Adab Kepada Tetangga Dan Sebagainya Kemudian Yang terakhir Pergaulan Dalam Masyarakat Pergaulan Dalam Masyarakat Disini Digambar Yang ketiga Yang sebelah Kanan Ini Dicontohkan Misalnya Kita Hendaknya Menyambung Silatur Rahim Kalau Istilah Masyarakat Kita Itu Silatur Rahmi Silahkan Mau kita Menggunakan Istilah Silatur Rahim Silahkan Istilah Silatur Rahmi Silahkan Namun Tentunya Sesuai Dengan Keputusan Tarji Muhammadiyah Yang Lebih Pas Kata-katanya Yang Lebih Tepat Kata-katanya Silatur Rahim Bukan Silatur Rahmi Kemudian Apalagi Pergaulan Dalam Masyarakat Ketika Tiba Saat Satu Syawal Maka Kita Melakukan Soan Istilahnya Kalau Dalam Jawa Istilah Jawa Itu Soan Silatur Rahim Dari rumah Ke rumah Kita Salam-salaman Saling Bermaaf-maafan Di hari Raya Lebaran Jadi Yang Muda Mendatangi Rumah Yang Tua Yang Junior Ketempat Yang Senior Sepupu Keponakan Kepamannya Silatur Rahim Memohon Maaf Si Anak Memohon Maaf Kepada Si Bapak Dan Si Ibu Si Bapak Dan Si Ibu Meminta Maaf Atau Bermaaf-maafan Dengan Ayah Ibu Kandungnya Dan Sebagainya Itu Salah satu Contoh dari Pergaulan Dalam Masyarakat Tentunya Dampak Positif Dari Silatur Rahmi Atau Halal Di Bulan Syawal Itu Salah Satunya Adalah Merekatkan Kembali Yang Jauh Yang Jauh Menjadi Dekat Yang Dekat Semakin Merapat Karena Tadi Nabi Kan Perintahnya Kalian Harus Seperti Bangunan Yang Kokoh Bahkan Nabi Itu Mencontohkan Dengan Lima Jari Kemudian Digenggam Berarti Muslim Itu Harus Merapatkan Diri Merekatkan Diri Serapat-rapatnya Dan Serekat-rekatnya Salah Satu Caranya Dengan Halal Lebih Halal Tentunya Kita Mungkin Banyak Salah Dengan Saudara Kita Kita Harus Segera Mungkin Meminta Maaf Kita Misalnya Sering Dizolimi Kita Harus Segera Mungkin Membuka Pintu Maaf Jangan Sampai Kita Kita Lebih Tiga Tiga Hari Mendiamkan Saudara Kita Sekian Dari Saya Yang Fakir Ilmu Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Bismillah Bismillah Fakir Nuna Al-Qolami Wama Yas Turun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Urlaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah, kajian tadi kita sudah membahas terkait adab, kewajiban wanita terhadap putra-putrinya, serta kemudian pergaulan dengan masyarakat. Belum ada pertanyaan di kolom chat, dan Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan boleh raise hand di sini. Oke, silakan. Ada dua kajian tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Jatisaru Aidi. Pergaulan dengan masyarakat tadi sudah ditampilkan dengan animasi gambar yang cukup menarik ya Pak Ustadz ya. Salah satunya adalah ketika bertamu, kemudian mengetuk pintu saja kita ada adabnya ya Pak Ustadz. Tadi tiga kali mengetuk pintu tidak dibuka lantas ya, tidak boleh ke-keh, terus harus ingin ditungguin untuk dibuka ya Pak Ustadz. Tapi kita harus kembali pulang gitu ya. Apalagi digedor-gedor. Jangan digedor-gedor sampai kemudian keluar begitu. Kemudian juga tadi di terakhir juga ketika disuguhi dalam kondisi kita saum ya Pak Ustadz. Maka ya selayahnya kita menghormati orang yang kita temui itu dengan berbuka saum. Bagaimana jika kita sedang menjenguk orang sakit nih Pak Ustadz? Menjenguk orang sakit kan bahwa niatnya kita ingin menjenguk, tapi kemudian disuguhi. Itu seperti apa Pak Ustadz? Ketika kita menjenguk orang sakit, itu adalah hak kita dengan muslim yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, Hakul Muslim Alal Muslim Situn ya, ada enam. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari, Hakul Muslim Alal Muslim Khomsun ya, lima. Ada banyak ya riwayat. Nah tentunya salah satunya adalah menjenguk apabila saudara kita sedang sakit. Kita hendaknya menjenguk. Nah tentunya ketika kita menjenguk saudara kita yang sedang di rumah sakit, tentunya kita jangan lupa membawa istilahnya bekal ya, oleh-oleh buah tangan. Buah tangan. Salah satu tujuannya adalah untuk meringankan beban saudara kita yang sedang dirawat. Seperti itu. Kemudian jika kemudian misalnya pemberian kita, misalnya kita memberi roti, gula, teh, mie misalnya. Lah kok dikembalikan ke kita sama si saudara kita, tehnya dibuatin lagi. Dibuatin, dijadikan teh, kemudian dikasihkan ke kita. Atau rotinya kemudian malah dibuka, dikasihkan ke kita lagi, alias dibalikin lagi ke kita. Seolah-olah seperti dibalikin lagi ke kita. Ya karena mungkin saudara kita menganggap kita juga tamu, makanya perlu dihormati. Ya tentunya tidak mengapa, walaupun itu sebenarnya pemberian kita yang tadi diawat, itu tidak mengapa, tidak masalah. Tidak masalah. Namun jika seandainya saudara kita nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih makanan, nggak ngasih minuman, tentunya kita juga harus tahu diri. Kalau memang saudara kita juga lagi susah dalam kondisi susah. Kita nggak usah maksa-maksa. Tapi memang yang lebih baik ketika kita menjadi orang yang sakit, atau kita termasuk keluarga orang yang sakit, kita beli saja aqua gelas, aqua gelas, atau fit, dan sebagainya. Fit gelas. Disiapkan untuk tamu-tamu yang hendak menjenguk kita. Seperti itu. Itu yang lebih utama. Karena apa sih susahnya secangkir aqua, segelas aqua, apa sih susahnya segelas fit, dan sebagainya. Baik. Ada tiga pertanyaan, Pak Ustadz, ini di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Cucu Engkai. Ada dalam berkomunikasi di WA Group, Pak Ustadz. Bagaimanapun hari ini kita sering berkomunikasi di WhatsApp. Tetapi juga, seolah-olah bahwa WhatsApp ini tidak ada orangnya. Padahal sebenarnya kita sedang bergaul di dunia maya via WhatsApp Group. Bagaimana ada dalam berkomunikasi di WhatsApp? Kemudian ada dua pertanyaan yang lain. Mau dijawab satu persatu mungkin Pak Ustadz ya, karena berbeda kajiannya. Silahkan Pak Ustadz. Ya. Ya memang, saya sering menjumpai di banyak grup ya. Kadang ketika kita selaku warga Momadia dengan tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan kita di tingkat pusat. Kadang kita, mohon maaf ya, bukan kita, bukan termasuk saya ya maksudnya. Terkadang di sebagian dari kita itu ada yang menggunakan cara yang tidak baik. Menjustifikasi, kemudian menghina, mengatakan, misalnya, maulut itu, nggak ada tuntunannya itu, bida'ah itu. Padahal majlis tarjid dan tajidid di dalam fatwanya mengeluarkan ya, jika selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ya maka tidak mengapa kita mengadakan maulut nabi. Tapi masih ada aja ya, di antara kita yang masih ngeyal. Itu bida'ah itu maulut nabi. Itu makanya, ya seharusnya kita yang merasa masih fakir ilmu. Ya kalau kita memang pengen menjadi orang yang berilmu, kita kaji fatwa itu. Bener nggak fatwa itu? Dari majlis tarjid itu. Kalau benar, kenapa kita menolak kebenaran? Katanya kita muslim, bukan kafir. Kecuali kita orang kafir yang menutup diri dari kebenaran, ya kita nggak akan bisa menerima pendapat atau masukan orang lain tentunya. Kita harus menerima masukan dari siapapun. Saling menghargai pendapat ya, Pak Ustadz ya, dan sama-sama mengkaji ketika kita tidak dapat memahami. Baik, selanjutnya ada Pak Subagja. Ini Pak Ustadz bertanya, mana yang lebih penting antara ahlak dan syariat, Pak Ustadz? Karena dalam realitasnya, kehidupan kita syari. Tapi ketika berkepapasan dengan budaya, maka yang dikedepankan bukan hukum berdasarkan agama, tetapi hukum budaya konvensional yang dijadikan ujukan utama. Jadi, dari keduanya, mana yang paling berbahaya katanya? Kebangkrutan diri, bangkrut ilmu, ataukah bangkrut ahlak, atau perilaku? Dapat dipahami, Pak Ustadz? Ya, tentunya mana yang lebih didahulukan? Misalnya antara syariat dengan ahlak. Tentunya syariat dulu. Karena sumber utama kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu panduan kita, doman hidup kita. Kita mendahulukan etika, adab, tapi kita menyampingkan dari syariat, tentunya itu salah. Ketika misalnya kita berada di daerah, di wilayah keraton misalnya, kan di keraton itu etikanya lebih ekstrim lagi. Kita juga nggak boleh salah langkah, salah ngomong, ngomong dengan raja saja, yang mulia, dan sebagainya. Ya, tentunya ketika kita gunakan konsep syariat, di dalam wilayah keraton, itu banyak yang bertentangan. Apalagi raja menyuruh, hei anak buah, silakan bawa kepala kerbau ke sini. Kita mau melakukan sebuah ritual khusus. Itu mau gimana kalau kita nggak mengedepankan syariat. Tentunya syariat lebih utama daripada ahlak. daripada kebiasaan. Walaupun ada sebuah kaedah yang kita kenal, al-adatuh muhakkamah. Jadi, sebuah adat atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Namun yang dimaksud di sini adalah kebiasaan yang benar, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya kayak halal-bihalal di tanggal satu syawal, itu salah satu adat kebiasaan yang benar. yang diperbolehkan oleh Majelis Tarje dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, karena memang tidak ada satupun ayat maupun hadis yang bertentangan dengan seperti itu. Apa lagi tadi, Ibu Dewi? Baik. Ada pertanyaan di YouTube ini dari Pak Endang yang bertanya, jika kedatangan tamu tidak dikenal, bagaimana menikapinya agar kita tidak seudon? Tamu itu tidak tersinggung. Tetapi di sisi lain perlu keharian-harian nih, Pak Ustaz. Ya, ya memang kalau kita kan punya identitas khusus ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita punya NBM, KTAM. Kalau misalnya sesama warga Muhammadiyah, kalau kita pengen melakukan pengecekan diri, ya lewat identitasnya saja, lewat NBM-nya. Pak, mohon maaf, bisa pinjem NBM-nya, dilihat saja. tapi kalau bukan warga Muhammadiyah, bingung juga. Tapi ya, bisa lewat KTP ya, Kartu Tanda Penduduk. Walaupun memang KTP itu bisa juga dimanipulasi ya, ada KTP yang palsu ya, dibuat-buat. Sebenarnya itu tidak dibuat di Dukcapil, bukan. Tapi itu dibuat di luar itu. Oleh karena itu tentunya ketika kita berjumpa dengan saudara kita, kita jangan kedepankan seuzon dulu. Kita harus hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu tamu yang asing itu lagi mau melakukan sesuatu yang buruk kepada kita. Makanya kita terima di luar rumah saja. Jangan sampai di dalam rumah. Kalau orang itu orang asing. Tapi kalau orang itu kita mengenalnya, kita terima di dalam rumah. Jadi solusinya yang paling tepat, pertama kita terima di luar rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tanya identitasnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita tanya dengan cara yang baik, tujuan apa, ada yang bisa dibantu, kita tanyakan. itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tentunya jangan suuzon dulu. Tapi waspada dan hati-hati harus tetap. Apalagi di Indonesia ini kan terkenal istilah terorismenya. Banyak orang yang masih berpikir secara radikal. Seperti itu. Padahal Islam tidak mengajarkan hal itu. jadi makanya kita harus ekstra waspada, hati-hati, apalagi premanisme di mana-mana. Bertebaran banyak yang para nabi juga sudah banyak yang keluar dari penjara. Kita juga harus waspada dan hati-hati. Makanya zaman sekarang itu memang kebanyakan rumah itu tidak dibuka pintunya. Itu sama seperti rumah rumah saya itu kalau tidak ada keperluan yang penting saya tutup. Itu karena dikhawatirkan ada misalnya orang yang punya niat tidak baik masuk ngambil-ngambil barang. Itu salah satu bentuk hati-hatian menutup rumah. Baik. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Linda dari TK Amba di sini Cienengsi. Bagaimana jika ada keluarga atau tetangga atau teman jauh yang meninggal dunia kemudian keluarga mereka itu mengirim bingkisan sesuai dengan hari-hari tertentu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu. Siapa tadi? Linda. Oh ya, ya kan. Ya. Jadi kalau misalnya saudara kita ada yang melakukan ritual tahlilan, yasinan, wetonan, teriwulanan, tahunan, satu tahunan. Kalau kita diundang kita datang. Karena kata Nabi Muhammad S.W. Hakul Muslim, alal Muslim, situn atau khomsun dalam lewat yang lain. Salah satunya jika diundang maka kita wajib menghadirinya. Di situ kan undangannya bukan mohon maaf, bukan untuk organ tunggal, bukan untuk judi, mabuk-mabukan. Kita wajib hadir meskipun itu di situ ada ritual-ritual khusus yang menurut pendapat kita tidak sesuai dengan syariat Nabi. Kita tetap datang ya, karena di situ juga membaca yasin, yasin bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau bingkisannya yang datang, Pak Ustadz. Jadi undang tapi bingkisannya yang datang. Ya, bingkisannya, kalau memang kita berkenan untuk memakannya, ya silahkan makan, tapi jangan lupa kita banyak membaca doa, ya, kita awali dengan berdoa untuk bilang Nesayatana Jumus Mbaru. Ya, biar kita terlindung dari hal-hal yang tidak baik, gitu. Tapi kalau kita memang tidak berkenan, jangan, kemudian kita membuang bungkusan itu di depan mata kepala si pemberi, jangan sampai. Itu kan ada kisah nyata, ya, ada teman-teman salafi itu karena gak suka dengan pemberian kayak gitu, ketika dia diberi sesuatu seperti itu, langsung dilemparkan di depan orang yang memberi. Na'udzubillah. Apakah ahlaknya Nabi seperti itu? Apakah adabnya Nabi seperti itu? Tidak. Ya, jika kita diberi, kita terima. Kalau kita seandainya gak mau makan, ya misalnya kita punya ayam, punya entop, punya bebek, dan sebagainya. Kita kasihkan ke bebek, yang memberi pun gak akan tahu kalau kita memberikan ke bebek, kalau memang kita gak mau ya. Kalau enggak, kita berikan ke orang lain, misalnya kita kasihkan ke beca, ke abang beca, kita kasihkan ke amang-amang ojek, kita kasihkan ke amang-amang angkot, itu kan, kalau kita memang tidak mau memberikan kalau kita tidak mau memakan oleh diri kita sendiri. Jangan kemudian kita menyakiti perasaan orang yang telah memberi kepada kita. Kalau kita putar balikan, kalau kita yang memberi, kemudian pemberian kita dibuang oleh orang lain, sakit gak hati kita? Kita tersinggung gak? Kalau tersinggung, jangan sampai kita lakukan. Seperti itu. Selanjutnya dari Bu Anissa Fauzia, nanti Pak Ustaz Ade akan kita bahas setelah ditutup di TV-mu ya Pak Ustaz. Ini dari Bu Anissa Fauzia, satu pertanyaan di dua menit terakhir ini Pak Ustaz. Pernah mendengar hadis atau apa begitu, ketika kita membesuk orang yang sakit, kemudian kita memakan makanan atau subuhan, maka pahalanya hilang Pak Ustaz. Bagaimana ini? kalau hadis itu sampai saat ini saya belum menemukan sumbernya. Jadi saya belum bisa menilai bagaimana kualitasnya, kualitas sanatnya, bagaimana kualitas matannya. Tapi kalau kita analogikan pemberian dari orang lain itu kan namanya pemberian. kalau kita menolaknya, kalau kita tidak mau memakannya, seakan-akan kita menyinggung perasaan si orang yang memberi. Seperti itu. Jadi walaupun apa ya, walaupun hal itu mungkin bagi sebagian orang dianggap itu enggak lumrah. Tapi juga sebagian orang menganggap itu lumrah. makanya kalau menurut saya sih ya, kalau kita disunggui ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita makan, kita minum. Ya apa jadinya? Seolah-olah saya contohkan tadi sebaliknya. Kalau kita ngasih sesuatu ke saudara kita, ke teman kita. Lah kok enggak dimakan, enggak diminum. Coba perasaan kita bagaimana. tersinggung enggak? Kalau tersinggung kita balikkan. Berarti kita juga jangan sampai membuat orang lain tersinggung dengan perasaan kita, dengan perilaku kita. Itu yang kita perlu jaga. Itu kan? Jadi kita tutup dulu melalui TVMU. Baik, terima kasih Pak Ustaz Jati Sarwo MA yang telah memberikan kita kajian terkait dengan ada penulmar akhlil Islam dan sampai pada tahapan pergaulan di masyarakat. Para jamaah gerakan subuh mengaji serta pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, jangan lupa besok kami akan kembali dengan materi peran Muhammadiyah Aisyah menuju Indonesia berkemajuan dengan pemateri Ibu Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan Nasrumin Allah Wafatun Khori Babasira Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjut lagi Pak Ustad Masih ada pertanyaan yang lain nih Apa Dewi yang belum Yang belum nih dari Pak Ustad Adiridwan Ijin bertanya tapi di luar topik nih Pak Ustad tentang terkait tuntunan membaca Al-Quran Perintahnya kan Ta'awud kemudian Fasna'idillah tapi selalu diiringi dengan Basmalah Nah Adakah perintah harus membaca Basmalah setelah Ta'awud begitu karena sebagian awan kita juga apa ya kalau misalnya tidak di awal surat langsung saja Ta'awud begitu ya kecuali di awal surat maka dilanjutkan dengan Basmalah itu bagaimana Pak Ustad ada tuntunannya tidak membaca terima kasih atas pertanyaannya dari Ustad Adir ini Ustad Adir aktif nih kalau setiap pengajian saya biasanya sering bertanya ya Alhamdulillah kalau kita memiliki HPT Cili 3 yang berwarna biru itu disitu diterangkan bahwasannya Bismillahirrohmanirrohim itu ada ketentuannya ya itu salah satu dasarnya yakni apabila sesuatu perbuatan tidak diawali dengan Bismillah maka akan terputus dengan rahmat Allah maka akan terputus dari rahmat Allah ya kulu amrin dibalin layu da bismillah fa'akta itu redaksi Arab seperti itu kemudian kalau dalam istilah sair-sair kita kan dimulaikan dengan Bismillah kalau lagu-lagu nasib diakhiri dengan Alhamdulillah begitulah jadi sesuai dengan sair tadi ya memang dalam hal aktivitas apapun itu kita andanya dimulai dengan Bismillah ya apapun itu bahkan ketika seorang suami mau menemui istrinya aja pakai Bismillah jadi enggak langsung Allahumma janib nah itu enggak tetap Bismillah Allahumma janib dan seterusnya itu semuanya menggunakan Bismillah ya kemudian ketika kita apa ketika kita memang berada di toilet ya kita mau masuk toilet pun hendaknya membaca Bismillah Bismillah Allahumma inni al-dubika minal hubusi wal khabais seperti itu tujuannya apa agar kita selalu mengingat Allah agar kita tidak pernah lupa dan lalai kepada Allah secara kalau pengen terperinci mengetahui secara terperinci mengenai apa penjelasan yang komprehensif itu ada di himpunan putusan terjih Muhammadiyah cili tiga yang berwarna biru disitu diterangkan kenapa selalu setelah ta'ud dibarengi dengan Bismillah Wallahualam baik HPT ya Ustadiyah nanti mungkin Mbak Nima kita kaji HPT tiga ini supaya kita semua juga bisa paham tidak ada lagi yang bertanya tapi disini komentar mungkin ya Pak Pak Mu'alim gak ada materi ada Bu Rizal ya Pak Ustadz Pak adanya ada Bul Marah begitu Pak Ustadz ada Pak Cetar ada Pak Buya juga hadir disini hubung silahkan Pak Ustadz ini komentar tapi perlu ditanggapi juga mungkin Ibu-Ibu kenapa sih yang diatur tuh selalu perempuan begitu loh Pak Ustadz sampai ada bab khusus ada Bul Marah Islam memang tidak ada Bu Rizal Pak Ustadz silahkan ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Tentu saja kami pertama mengucapkan terima kasih pada Ustadz Jati yang istiqomah menjelaskan adalah Bul Marah ini yang merupakan salah satu hasil izdihad produk kodifikasi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait dengan mengapa yang selalu dibahas itu dan diatur itu perempuan serasnya tidak juga banyak juga aturan untuk laki-laki misalnya disebutkan dalam sebuah hadis itu bahwa laki-laki ya apa namanya walau jadi laki-laki itu perempuan itu tidak akan ada yang menghormatinya kecuali seorang laki-laki yang terhormat dan tidak akan ada yang merendahkannya kecuali laki-laki yang rendah kalau itu itu malah lebih kencang lagi dan kalau kita lihat misalnya lebih banyak hukum itu justru yang ia atur itu laki-laki banyak sekali misalnya tentang mencari nafkah dan lain-lain yang untuk perempuan itu rata-rata hukum memang terkait dengan masalah adab dan aurat mungkin salah satu hikmahnya adalah karena apa namanya perempuan itu bagi Islam itu mutiara jadi mutiara itu jangan sampai berada di tengah lumpur meskipun mutiara itu kalaupun di tengah lumpur tetap mutiara tapi Islam betul menempatkan wanita itu sebagai jenis keramin yang sangat terhormat maka harus dijaga dijaga dilindungi tidak dimurah mareh kata orang Sunda maka serangkaian adab-adab itu bukan untuk menyulitkan kaum wanita tetapi justru adab-adab itu untuk menjaga keselamatan kaum wanita jadi salah satu hikmahnya sedemikian rupa yang kedua perempuan itu kan secara fisik ya memang tidak sekuat laki-laki secara umum oleh sebab itu apa namanya ini juga harus mendapatkan perlindungan-perlindungan tertentu gitu ya dari syariat syariatnya adabnya dan segala macam gitu ya seperti hanya kita jangankan aturan Islam aturan orang tua saja biasanya orang tua itu kalau terhadap anak perempuan lebih apa lebih perspeksionis gitu ya betul main jangan jauh-jauh jangan sendiri jangan pulang malam laki-laki jadi secara naluriah kita pun sama menjaga anak perempuan itu lebih ekstra gitu kan meskipun juga anak laki-laki sekarang juga sama harus kita perhatikan ekstra nah oleh sebab itu apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan syariat yang mengetahui apa kekuatan dan kekurangan perempuan apa kekuatan dan kekurangan kaum laki-laki nah semuanya diatur semacam itu supaya terjadi tadi itu apa namanya keseimbangan keselarasan keselarasan dan kita betul-betul selamat gitu maka dibuatlah aturan atau semacam itu dan bagi Muhammadiyah karena ternyata sekarang jumlah perempuan itu jumlah kaum wanita itu lebih banyak ya kan daripada kaum bapak-bapak itu aset bagi persyarikatan aset bagi persyarikatan yang kaum ibu ini harus dididik ya kan harus dijaga diberikan rambu-rambu nah salah satunya melalui produk ada bulmar setidaknya bagi para aktivis Aisyah misalnya NA dan segala macamnya tidak ada lagi keraguan-raguan saya ini beraktifitas seperti ini ngurusi organisasi jangan-jangan justru melanggar syariah misalnya gitu nah dengan adanya ada bulmar afil islam ini ini memberikan penjelasan kepada kaum wanita terkhusus kaum wanita yang aktif di Muhammadiyah di Aisyah di NA dan semua ortom lainnya bahwa ada kepastian saya itu berorganisasi bisa menjadi nilai ibadah nilai jihad saya bagi kaum wanita tapi dengan kaedah-kaedah seperti ini kira-kira misalnya begitu nah itu kan harus ada kepastian kalau tidak itu sudah kaum ibu ini sudah menghabiskan waktu bela-bele jauh dari keluarga tapi malah dapat dosa kan Muhammadiyah sangat memperhatikan itu jadi jangan seperti merasa di dikungkung sebab tadi itu kalau wanita itu kalau Islam memandang wanita itu murah ya tidak akan disimpan di tempat yang istimewa ya kalau berlian itu murah ya sudah disimpan aja di jalan tergeletak begitu saja siapapun bisa mengut siapapun bisa nginjak karena berlian itu mahal istimewa maka disimpan di atas tempat yang spesial warna-warni dijaga penjaga juga bawa senjata tidak sembarang orang bisa sedemikian berharga kaum wanita dalam syariah jadi jangan merasa dikungkung tapi diselamatkan cuman kadang kita berasa begitu ada aturan itu merasa menjadi disulitkan kembali sejauh mana kesadaran kita terhadap syariah itu jadi itu mungkin sekali lagi kami menyampaikan terima kasih Ustaz Jati saya kira perlu nanti mungkin ketataran-tataran teknisnya jadi bagi warga Asia jangan bingung lagi bertanya tentang bagaimana saya tanya ke Majelis Tarji tanya ke HPT jangan tanya ke Ustaz Youtube karena Muhammadiyah punya punya manhajnya punya pandangan tersendiri dalam pandangan syariah ya semuanya ijtihad mereka ijtihad silahkan Muhammadiyah pun punya ijtihad dan kita secara moral mengikuti pandangan ijtihad Muhammadiyah yang insyaallah semuanya bukan berdasarkan pendapat pada hawa nafsu tapi pada Al-Quran dan Sunnah insyaallah sekali terima kasih Ustaz Jati Bapak Ibu Ibu Dewi juga sudah dengan sangat luar biasa terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Ibu menjadi Ibu-ibu Aisyah jangan ragu tadi sudah diberikan juga panduan kenapa perempuan salah satunya adalah sebagai madrasatul ula kemudian tadi juga dalam pergaulan masyarakat disebutkan bagaimana aturan-aturan dan ada kewajiban juga kita untuk amar-makruf nahi mungkar dan sebenarnya tadi ketika dibahas oleh Pak Ustaz Jati juga mengasuh bagaimana pergaulan perempuan terhadap anak-anak salah satunya harus ada kolaborasi dengan ayah juga atau suami dalam hal ini terima kasih Pak Bu yang tadi sudah menyebutkan bahwa perempuan ini mutiara sungguh tersanjung sekali kita sebagai perempuan Alhamdulillah Pak Ustaz Jati Sarwa EDMA terima kasih telah hadir jangan sungkan jangan jangan untuk share ilmunya kembali Bapak Ibu yang akan subuh mengaji juga mohon untuk kembali lagi menjadi pemirsa setia kami di subuh mengaji kita akan selalu memberikan materi-materi yang aktual dan kemudian sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mohon untuk kembali lagi hadir di zoom pada atau di tvmu baik ataupun di youtube untuk ESM esok hari pemateri yang sungguh luar Ibu Lidasa Ibu Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno yang akan bicara terkait dengan peran Muhammadiyah Asia menuju Indonesia berkemajuan saya Dewi Mayaninsi mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala kehilapan kalau ada kesalahan dalam ucapan kata-kata atau sapaan bagi yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semua akhirnya saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati